Hai nasa kali pakai naun way kita kabinate ayah 850 batak tiluk kintal setengah Oh tiga kintal setengah yang 300 eh yang 850 batak satu hektar lebih dong cuma benihnya eh apa pupuknya tiga kintasengah apa saja itu satu-satu Oh satu-satu cuma tesnya berapa PS nya dikasih dua kintal itunya satu pintar setengah ureanya ureanya berapa satu pintar setengah itulah salah salah satu pengakuan daripada petani yang melakukan dengan pemupukan hanya satu kali Kang bro lalu bagaimana untuk memenuhi kebutuhan daripada makanan tanaman padi tersebut artinya yang membutuhkan unsur haram makro dan mikronya dan membutuhkan unsur-unsur fungsionalnya nah sebab bahwa tanaman tersebut adalah kelihatannya tegar dan beda dengan yang lain apa saja yang harus dilakukan oleh petani tersebut Kang bro nah ini adalah ada beberapa solusi dari petani yang melakukan hanya pemupukan satu kali tetapi bulir terisi dan padi tetap tegar tidak robo karena petani tersebut adalah mempunyai trik-trik tersendiri Kang bro nah harusnya kita melakukan seperti petani itu kalau secara logika tidak masuk akal artinya secara kasab mata tapi apa saja yang harus dilakukan oleh petani tersebut yuk kita ikuti video saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang bro semuanya sekarang anda berzumpah kembali bersama channel pertanian dan sejarah semoga Kang bro keadaan ada dalam lindungan yang mengkuasa diberikan sehat walafiat dan dibanyakan rejekinya amin ya rohman alamin kali ini biasa Kang bro saya akan berbagi dan informasi daripada petani yang telah melakukan hanya melakukan aplikasi satu kali yaitu dengan jumlah luas lahan kurang lebih adalah 12.100 meter ini dengan dilakukan pemupukan tiga kintal setengah dan dilakukan hanya satu kali yaitu dengan urea satu kintal setengah dan SP satu kintal poska satu kintal setengah jadi jumlahnya adalah tiga kintal setengah itu pengakuan beliau tetapi mungkin tidak hanya cukup itu saja diantaranya sebelum pemupukan nah dilakukan adalah pemberian cat perangsang akal yaitu yang pertama adalah cucian air beras ditambah bawang merah dan ditambah molase itu dilakukan hanya satu kali aplikasi dan setelah usia 21 setelah tanam dia itu melakukan pemberian pemberian nutrisi yaitu dengan pupuk cair air kencing kambing atau urine kambing yang telah dipermentasi sedemikian rupa dengan menggunakan bakteri pengurai setelah matang nah dicampurlah dengan gandasil daun jumlahnya 500 gram dan urine kambing itu sendiri hasil fermentasinya jumlahnya hanya cukup 10 liter jadi kurang lebih adalah 11 liter kambing lalu ditambahkan dengan silikat cair nah silikat cair menggunakan satu cc per liter atau pertengkinya cukup 21 20 cc karena ini adalah usia 21 hari dan di usia 35 hari beliau masih menggunakan POC urine kambing itu yang dicampur dengan gandasil daun dan ditambah lagi dengan silikat yaitu masih tetap 1 cc atau 20 cc itulah aplikasi-aplikasi di saat beliau itu hanya dua kali sampai masa vegetatif setelah memasuki fase generatif kambing beliau pupuk organik cairnya masih dari urine kambing hanya yang beda adalah gandasilnya menggunakan gandasil buah lalu dengan ditambah silikat masih tetap cuma bedanya itu daripada dosis silikat itu yang awal sampai tutup anakan itu satu cc sekarang yang menggunakan 2 cc jadi menggunakan jumlahnya adalah 40 cc untuk pertengki dari silikat cairnya dan gandasilnya yang dicampur dengan urine kambing juga sama dibuat yaitu 11 liter tetap masih satu gelas air mineral dosisnya dilakukan dari usia 45 dan usia 65 masa generatif dilakukan aplikasi cukup dua kali masa vegetatif dilakukan cukup dua kali hanya berbeda dari kandungan daripada gandasil tersebut dan juga perbedaannya daripada dosis silikat cair yang awal 1 cc per liter terus yang pas generatifnya 2 cc per liter artinya 40 cc untuk pertengki itulah perbedaan dan tanaman ini kang bro semuanya sama sekali tidak menggunakan bungi sida contoh semacam latipo semacam amistar atau patah sekor tidak tidak menggunakan sama sekali jadi kesimpulannya seperti ini kang bro pas vegetatif diaplikasikan pupuk organik cair dan silikat itu dua kali dan pas generatif yaitu dua kali dan masa-masa atau pas padi bunting sampai keluar malai ini tiga kali berarti jumlah keseluruhannya penyepiran itu adalah tujuh kali mungkin hanya perbedaannya kenapa perbedaannya dari silikat nah silikat ini beliau selalu menggunakan silikat yaitu adalah tetap masih tetap yaitu 2 cc per liter atau 40 cc per tengki itu sampai padi menunduk nah mungkin kang bro pernah tahu ya dengan masih tetap orang yang sama karena sehubungan bahwa bapak ini adalah lahannya luas dan kebetulan ingin mencoba bagaimana membuat racikan sendiri supaya biaya itu irit karena tahu sendiri walaupun sekarang ini adalah padi itu sudah harganya sudah turun waktu ini belum panen padi itu cukup lumayan tetapi kan harga beras juga masih melambung tinggi dan bahan-bahan artinya semacam pesticida yang di toko pertanian itu sangat mahal sekali jadi ini alangkah hebatnya petani ini nah untuk itu kang bro jadi kalau bisa kang bro seperti inilah karena di beberapa tempat saya menganalisa dengan sawahnya beliau ini ini selalu menggunakan racikan-racikan tertentu artinya yang bahan dari buatan pabrik itu itu kan cuma hanya dua bahan yang untuk nutrisinya tetapi pesticidanya atau insetnya cukup satu kalau beliau mungkin kang bro sudah tahu lah di video yang kemarin tetap masih orang yang sama beliau ini selalu menggunakan abaser saja itu yang saya heran itu yang bikin saya heran tetapi padinya ya beda dengan yang lain nah contoh seperti yang lain tadi punya beliau itu yang masih hijau tidak robo tetapi yang sudah kuning robo dan nanti saya akan di video kan kembali bagaimana panen dengan video yang saya shoot kemarin nah itu padinya sekarang sudah menguning kang bro nah bagaimana hasilnya nanti akan saya informasikan kepada kang bro semuanya dengan petaan ini dengan membuat racikan-racikan yang sangat luar biasa dan yang sangat heran sama sekali beliau ini tidak menggunakan semacam pengisida kalau kita pikir secara keilmuan atau secara kita logika saja lah ya kalau kita berbicara keilmuan mungkin kang bro ada yang mengerti dan ada yang tidak mengerti bukan saya menggurui atau bukan saya paling pandai dalam hal ini dari segi menggunakan POC dari bawang putih dan kunyit hitam ini ini sudah jelas kalau menurut saya sudah mengandung pengisida karena di bawang putih itu dengan bahan-bahan aktif itu garlic karena dari bawang putih mengandung belerang dan mengandung jenis-jenis yang lainnya dan keduanya dari bawang putih itu sendiri adalah bisa untuk memperbesar daripada bulir padi itu sendiri dan itu juga ditambah dengan ganda sil buahnya ditambah lagi dengan silikanya ini adalah yang sangat mantep walaupun silika ini bukan daripada unsur mikro dan silika ini adalah unsur fungsional kang bro ini sangat penting digunakan untuk tanaman padi kebanyakan bahwa silika digunakan dengan tanaman-tanaman sayuran para petani pernah mendengarkan seperti itu tetapi ini sudah tidak aneh lagi kalau untuk di daerah saya silika itu adalah sangat penting magnesium itu adalah sangat penting nah itu buat petani yang sudah mengerti dengan hal ini contohlah di saat musim penghujan ini walaupun sekarang musim penghujannya sedikit berhenti dan berubah